Kulit chicken egg roll ini bisa juga untuk bungkus ngohiong atau hekeng Hai,大家好,我是 Aiyan Hai, teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Aiyan 这次的影片,我要跟朋友们分享 怎么做好吃又简单的鸡肉蛋卷 那要怎么做呢,我们来看看吧 Teman-teman, video kali ini, saya akan berbagi bagaimana cara membuat egg chicken roll tentunya yang gampang dan enak 那 bagaimana cara membuatnya, ikutin terus ya videonya 我们先腌肉丝 这个肉丝呢,我有刷一点红肉丝下去 这样的话呢,颜色看起来比较漂亮 这里的肉丝呢,有600公克 比较不会有肉丝的心味呢,我把它冲一冲 这个几遍就OK了 老机丰 脣肉丝 estimated supervisor 净几分入裡面 现在做鲜肉丝 ну一心 sekarang saya akan bikin dulu asinan serutan lobak ini dan saya campur sedikit wortel ya, biar warnanya lebih cantik di sini parutan lobaknya ada 600 gram saya akan bilas beberapa kali supaya ini bau lobaknya agak hilang gitu ya Nah, bikin asinan ini lebih gampang dan lebih mudah ini harus pakai ikan ini, disaring kering ya 3 sdm 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 gula pasir gula pasirnya harus agak banyak ya supaya bisa menutupi bau loba ini tentu saja lebih manis lebih enak untuk menutupi bau loba ini saya akan menutupi bau loba ini untuk memasukkan 1 sdm lebih enak ini di cocok lebih enak ini di cocok untuk memasukkan bau loba ini perlu dikurus oke, saya akan menutupi bau loba ini paling sedikit maka akan memutuskan untuk memasukkan bau loba ini Juga bisa sediakan sedikit sayur kohlnya ya Koli cainnya, kita jin-liang cek si-si-si Sayur kohl ini, kita irisnya serupis mungkin ya Yang-yang-yang-yang-yang-ci Jadi seperti ini Nah, cek-cewa, kita coba Sekali lagi Lalu, saya pukuh ke suai Kita ada sedikit satan Kasih sedikit gula pasir Sekarang, saya akan membuat kulitnya dulu 2 butir telur 50 g min ven 50 g tepung terigu 50 g imi ven 50 g tepung maizena Ipai usi si-si de suai 150 ml air Ixiao thang seder yempa 1 sendok kecil garam Pan thang seder kau sian Setengah sendok kecil penyedap Padahal, kita harus membuat kulitnya Kita bisa bersihkan Selepas itu, kita akan kecil Jadi, kita akan menjalankan Adakah anda membuat kulitnya? 1 goreng Dengan bantuan Nah begini benar-benar super gampang dan cepat. Puyung cai liku, cijai kaya cian le. Ini tidak perlu disaring lagi. Womensi cijai lai cian ceketan timpi. Nah, pang i tian-tian le yo. Sekarang kita akan bikin kulitnya dulu. Jadi olesin ya, sedikit minyak. Hwana juga penangkai ta, siao-siao da, yuk kaya le. Takai jayangzi. Jadi pancinya harus panas dan apinya kecil saja. Seperti ini ya. Cian le cian na i tinya sawi jopan isya. Jadi kita aduk sebentar ya. Setiap kali mau digoreng. Wajuk yung liang tangsi. Saya pakai dua sendok. Hapin-hapin yang ciau cilai le juga kaya lah. Jadi pinggir-pinggirnya sudah terangkat berarti sudah oke ya. Komen cai mau yi jen iu. Kasih sedikit lagi olesan minyak. Jopan isya. Aduk sebentar. Area yang kuat. Ini sudah terangkat ya. Setelah jarak kaya. Ini sudah terangkat ya. 500g daging dada ayam atau paha ayam Tentu saja kalau pakai daging paha ayam itu lebih bagus ya Karena saya tidak punya Jadi saya menggunakan daging dada ayam Kita akan potong-potong dulu ya Biar lebih gampang choppernya 100g udang Kalau tidak perlu daging 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 Jadi tidak perlu daging daging Saya pikir daging 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 Jadi bagi yang tidak mau pakai udang juga boleh ya Tapi menurut saya kalau dikasih udang itu pasti lebih enak lagi 2 sdm kecil garam 1 sdm kecil penyedapnya 1 sdm gula pasir 1 sdm bubuk lada 2 sdm hau yu 2 sdm saus tiram 2 sdm siang yu 2 sdm minyak wijen Kalau tidak suka dengan minyak wijen bisa diganti dengan minyak sayur Atau 1 sdm minyak wijen 1 sdm minyak sayur 1 sdm minyak wijen 1 sdm minyak sayur 5 sdm minyak wijen 1 sdm minyak sayur 1 sdm minyak wijen 1 sdm minyak sayur 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 2 sdm minyak sayur jadi kita ratain dagingnya dan digulung man man chen, gulungnya pelan-pelan-pelan aja jadi begini sudah oke ya jadi loyangnya harus diolesin sedikit minyak biar tidak lengket jadi kulit ini kalau untuk bungkus ngohyong tetap sama ya dengan cara yang membuat ngohyong jadi bukan dibikin roll seperti ini kalau ingin dibikin roll seperti ini juga boleh saja pokoknya sesuaikan dengan selera masing-masing jadi ini pas ya kulitnya ada 5 lembar jadi adonannya saya juga bagi 5 jadi ini gulungan terakhir dan gulungan yang paling besar jadi ini benar-benar besar sekali ini yang paling terakhir dan yang paling besar saya akan mencukup 20 menit nah ini airnya sudah mendidih akan saya kukus 20 menit nah kita tunggu 20 menit kemudian oke oke ini sudah dikukus 20 menit ini sudah dikukus 20 menit ini sangat besar dan sekarang saya akan potong potong untuk di goreng ini sudah dikukus 20 menit ini sudah dikukus 20 menit dan sekarang saya akan potong potong untuk di goreng jadi saya akan pukus 20 menit jadi saya akan buat satu hal ini bagi yang sulit cari kulit tahu boleh bikin sendiri kulit ini untuk bikin kekeng atau mengheng Ini minyaknya sudah panas Nah, saya akan mencari canpen saja Chicken egg roll ini Kalau saat digoreng mau dilapisin tepung Juga oke aja ya Saya tidak lapisin dengan tepung Tapi ini hasil gorengannya cantik sekali Jadi digoreng ya Sampai kuning keemasan begini sudah oke Nah, selesai sudah ya gorengnya Cantik sekali kan Siapkan sayuran yang tadi kita sediakan Nah, untuk sayurannya Kita kasih sedikit mayonaise Akan lebih enak lagi Nah,我们的鸡肉捲做好了 我们来吃看看 Nah, ini chicken egg rollnya sudah jadi Mari kita cobain Kita akan mencari-cari Kita akan mencari-cari Mari kita cobain Enak sekali Hidu-hidu Kau kakang-kau kakang Dan ada kena-kena-nya Dan ada kena-kena Hmm 搭配这个菜 Reallyigtesai Hmm Hmm 搭配酸酸的 yang ini 真的 sekali Dia di di tamanin dengan asinan Roba yang asam Mena benda kocok sekali Hmm Novam, kalian tahu 就是少了印度的辣椒醬 Die kita dahulu Ini name-nil-ni-nil-nil-nil-nil-sum Ini akan sangat bagus Karena di Indonesia ada rambut ada rambut Keren, 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 rata, rata Teman-teman, tambah sambal ini kurang ya rasanya Ditambah ini lagi, waduh mantap sekali teman-teman Ditambah ini sangat bagus Ini sangat bagus Dan tambah sambal ini Lebih mantap lagi, enak sekali ini Terima kasih Sampai jumpa di hasil Nah, teman-teman, ini jikkan ekorong ya Ini jikkan ekorong ya, teman-teman enak dan man Mantap banget, nah seperti yang dijual ya di luar Nah kita juga bisa bikin sendiri di rumah Apalagi seperti saya tinggal di Taiwan, di Taiwan tidak ada ya Yang namanya hokah kabento itu tidak ada Jadi pengen makan saya akan bikin sendiri Nah teman-teman bagi yang seperti saya tinggal di luar dari Indonesia Yang tidak ada restoran ini boleh ya cobain sendiri Bikin sendiri juga enak dan mantap Bagi teman-teman yang ada waktu di rumah boleh dicobain Teman-teman sampai sekian dulu, sampai jumpa lagi dan terima kasih Dadah